Intro Segben HP di kelas harga 2 jutaan saat ini terbilang paling potensial Tak heran jika dari segi harga dan spesifikasi handphone terasa sangat kompetitif Untuk mencari yang paling bagus kita harus tahu kelebihan dan kekurangannya Itulah mengapa pertarungan HP 2 jutaan adalah salah satu yang paling sengit di pasar Indonesia Langsung saja berikut 6 HP 2 jutaan terlari sebulan April 2023 versi update techno Masuk rekomendasi yang pertama ada Samsung Galaxy A13 Dari dapur pacunya, smartphone ini dilengkapi dengan chipset Exynos 850 RAM sebesar 4 atau 6GB Dan memori sebesar 64GB atau 128GB Yang akan menjamin respons yang cepat dan kinerja yang lebih optimal Dengan spesifikasi tersebut, smartphone ini sukses memperoleh skor Antutu Benjamar di angka 200 ribu Pada bagian depan, terdapat satu kamera bergaya waterdrop dan memiliki bezel yang cukup tebal Khususnya pada bagian dagu Memiliki ukuran 6,6 inci serta resolusi HD+, dan menggunakan panel PLC LCD Layar ini juga telah dilindungi dengan lapisan pelindung Gorilla Glass 5 sehingga kuat terhadap benturan Smartphone ini telah dilengkapi dengan 4 kamera pada bagian belakang Yang terdiri dari kamera utama beresolusi 50MP wide 5MP ultrawide 2MP makro Dan 2MP depth Pada bagian depan, terdapat satu kamera beresolusi 8MP Tak hanya itu, ia pun dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh Yang juga dilengkapi dengan pengisian cepat 15W Untuk harganya sendiri, smartphone ini dibanderol kisaran harga 2-2,8 jutaan Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar Lanjut di daftar yang kedua ada Vivo Y21T Vivo tampaknya sukses menghadirkan smartphone berdesain slim Dengan tampilan modern dan premium pada Vivo Y21T Tak hanya itu, ia pun dibekali layar IPSLC di 6,51 inci dengan resolusi HD+. Sementara itu, sensor sidik jarinya ditempatkan di sisi kanan merangkap tombol power Di sektor dapur pacu, smartphone ini dibekali chipset yang cukup bertenaga Yakni Qualcomm Snapdragon 680 Yang dipadukan dengan RAM 6x128GB Berdasarkan pengujian tim internal Vivo Smartphone ini mencetak skor 276.473 poin pada Antutu 9 Beralih ke bagian fotografinya Smartphone ini dibekali 3 kamera Meliputi kamera utama 50MP Serta kamera makro dan sensor kedalaman yang sama-sama 2MP Sementara itu, kamera depan Vivo Y21T beresolusi 8MP Untuk ketahanan baterainya Smartphone ini dibekali baterai besar berkapasitas 5000mAh Dengan dukungan fitur fast charging 18W Untuk kalian yang berminat membelinya Vivo Y21T dibanderol mulai harga 2,3 jutaan Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar Lalu HP 2 jutaan terlaris yang berikutnya ada Poco M4 Pro Adanya chipset berkualitas serta memori luas pada smartphone ini Membuat penggunanya memungkinkan untuk gaming tanpa harus mengalami laging Sistem yang tertanam pada smartphone ini Menggunakan tenaga mediatat Helio G96 Yang memiliki fabrikasi teknologi 12nm Ia berhasil meraih skor AnTuTu di angka 355.018 poin Sementara untuk bagian layarnya Smartphone dari Poco ini menghadirkan Layar AMOLED 6,4 3 inci dan resolusi Full HD Plus Dan didukung Dengan refresh rate 90Hz Serta touch sampling rate Hingga 180Hz Dengan tingkat kecerahan 450 nits Serta telah dilindungi kaca pelindung Gorilla Glass 3 Beralih ke sektor fotografinya Terdapat 5 kamera pada bagian punggung dan berbentuk persegi cukup besar Jumlah kamera tersebut bisa dibilang banyak jika dibandingkan dengan smartphone lainnya Tetapi sebenarnya terdapat 3 kamera Yang tersemat di bagian belakang punggung dengan berlensa wide 64MP 8MP ultra wide Dan lensa makro 2MP untuk menangkap gambar dalam jarak dekat Untuk ketahanan daya Baterainya berkapasitas 5000 mAh Sudah dilengkapi oleh fitur pengisian cepat 33W Jika kalian tertarik membelinya Poco M4 Pro dibanderau mulai harga 2,7 hingga 3,2 jutaan Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya Kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar Lalu daftar HP yang selanjutnya ada Oppo A57 Secara hardware Ponsel ini ditenagai dengan chipset Mediatek Leo G35 Yang dipadukan dengan RAM 4GB dan media penyimpanan 64GB Beralih ke bagian kamera yang menjadi kelebihan Oppo A57 Di mana? HP besutan Oppo ini dibekali kamera dual lensa di bagian belakang Dengan sensor 13MP yang dilengkapi autofocus Berteknologi open loop fokus motor Dan 2MP AI Sementara untuk kamera depan atau selfie dibekali resolusi Sebesar 8MP yang memiliki fitur mode malam Baterai berkapasitas 5000 mAh pada HP ini Dilengkapi fitur 33W Super VOOC Kelebihan selanjutnya ada di bagian layar Yang memiliki ukuran 6,56 inci Menggunakan panel IPS dengan resolusi HD Plus Layarnya juga menghadirkan sudut penglihatan baik Dengan tingkat kecerahan cukup ideal Sehingga saat kondisi gelap sekalipun Jika kalian tertarik membelinya Oppo A57 dibanderol mulai harga 2,4 jutaan Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya Kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar Lanjut di daftar yang kelima ada Redmi Note 11 Smartphone ini juga menjadi salah satu HP Android infrared Yang sangat berguna untuk berbagai hal Dari sisi hardware Redmi Note 11 ini ditenagai oleh chip Snapdragon 680 Dengan capaian skor AnTuTu Benchmark Di angka 395 ribu poin Chipset ini dipadankan dengan 2 opsi RAM 4GB dan 6GB Serta media penyimpanan 128GB Beralih ke bagian layar Smartphone ini menggunakan jenis panel AMOLED Berbentang 6,43 inci dan resolusi Full HD Plus Layar tersebut mendukung tingkat kecerahan Yang diklaim bisa mencapai 1000 nits Selain itu layar smartphone ini juga mendukung refresh rate tinggi mencapai 90Hz Di setor fotografi ada 4 kamera punggung yang terdiri dari kamera utama 50MP Kamera Ultra Width 8MP Kamera Micro 2MP Dan kamera Depth Sensor 2MP Ada pula kamera selfie 13MP Dengan kapasitas baterai jumbo 5000mAh Kemampuan pengisian daya ponsel ini telah didukung dengan fitur fast charging 33W Untuk harganya sendiri Redmi Note 11 ini dibanderol dengan harga 2,3 jutaan Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar Hape terakhir ada Redmi 10 2022 Hadir dengan spesifikasi kamera dan layar yang mumpuni serta NFC Hape 2 jutaan terlaris yang berikutnya adalah Redmi 10 2022 Luncur pada tahun lalu smartphone ini membawa RAM besarnya bersama chipset bertenaga Leo G88 fabrikasi 12nm Sementara dari sisi tampilan Layar smartphone ini memiliki ukuran 6,5 inci yang mempunyai resolusi Full HD Serta mendukung desain punch hole refresh rate 90Hz Layarnya juga dibekali kerapatan piksel 405 ppi Dan dilindungi oleh lapisan anti-gores corning Gorilla Glass 3 Untuk kalian para pecinta fotografi Redmi 10 2022 ini membawa 4 kamera belakang Yang terdiri dari lensa utama 50MP Lensa sudut lebar 8MP yang memiliki luas 120 derajat Lensa makro 2MP dan lensa kedalaman 2MP Kemudian pada lensa depan tersemat resolusi 8MP dengan aperture f2.0 Baik kamera depan dan belakang bisa merekam video Ada resolusi 1080p di 30fps Tentang seru fitur Beralih ke suplai baterainya Smartphone ini dibekali baterai berkapasitas 5000mAh Yang dilengkapi oleh pengisian cepat 18W Kalian bisa membawa pulang ready 10 2022 di harga 2,2 jutaan Berikut ini spesifikasi dan link pembeliannya kami cantumkan di deskripsi atau kolom komentar Itu dia hape di kelas harga 2 jutaan laku Crash edisi April 2023 versi update techno Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel ini Juga nyalakan notifikasi loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi update teknologi Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax